Polisi mengungkapkan tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat Muhammad Rizik Syihab sempat menolak menanda tangani surat perintah penangkapan hingga berita acara pemeriksaan BAP pada Sabtu 12.12 tahun lalu. Kala itu pentolan Front Pembela Islam FPI tersebut diketahui menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya usai sehari sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Pemohon menolak menanda tangani tanda terima surat perintah penangkapan dan tanda terima berita acara penangkapan tersebut terang salah satu kuasa hukum Polda Metro Jaya saat memberikan tanggapan atas permohonan praperadilan yang diajukan Rizik DPN Jaksel. Selasa 5 persatu, padahal menurut anggota tim kuasa hukum polisi, penyidik telah memenuhi serangkaian prosedur sebelum akhirnya menetapkan Rizik sebagai tersangka. Tahapan hukum itu meliputi penyelidikan, penyidikan, hingga gelar perkara. Namun pemohon, Rizik tetap tidak bersedia menanda tanganinya sehingga termohon satu. Polda Metro Jaya, menerbitkan berita acara penolakan tanda tangan terhadap berita acara penolakan tanda tangan surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan, ucap dia lagi. Menurut dia, perbuatan Rizik tersebut melanggar pasal 106 KUHP pasal 216 KUHP. Polisi pun telah melewati pemeriksaan saksi-saksi, maka termohon satu berkesimpulan bahwa perbuatan saudara MRS telah menunjukkan tindak pidana sebagaimana disebutkan pasal 106 dan 160 KUHP dan atau pasal 93 URI N6 per 2012 tentang kekarantinaan 216 KUHP. Jelas tim kuasa hukum, kemudian juga tim kuasa hukum polisi juga menyaksikan permohonan ajuan praperadilan tersebut. Pasalnya, kata dia, beberapa yang dimohonkan oleh Rizik dalam sidang itu merupakan materi pokok perkara. Sehingga, dia melanjutkan, pemeriksaan mendalam terkait beberapa poin-poin yang diajukan tersebut bukan ranah praperadilan. Menurut polisi, praperadilan hanya bisa dilakukan untuk pembuktian administratif. Karena materi pokok perkara bukanlah jangkauan lembaga praperadilan, jelas tim kuasa hukum tersebut dalam sidang. Pihak kepolisian pada akhirnya meminta agar hakim pada sidang praperadilan untuk menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Rizik. Kenindonesia.com jadi bagaimana menurut Anda?